Halo Gamers, balik lagi nih bareng sama aku, oh baby! Kali ini Dunia Games akan kembali membahas Ragnarok X Next Generation di Gamers. Setelah kemarin kita ngebahas tips and trik dari game ini, kali ini kita akan ngebahas rutinitas setiap harinya di Gamers. Ragnarok X adalah game di mana pemain dapat menghabiskan sebagian besar harinya di dalam game. Setiap hari para pemainnya wajib melakukan kegiatan dan rutinitas tertentu. Nah, udah pada penasaran kan apa aja yang harus dilakukan setiap harinya? Yuk langsung kita simak video pembahasannya. Let's check this out! Jangan di skip ya Gamers! Hal yang pertama adalah isi stamina di air mancur prontera. Hal pertama yang harus dilakukan pemain adalah berdiam diri di air mancur prontera untuk mengisi kembali audience blessing. Setiap 30 detik, pemain akan mendapatkan 10 audience blessing yang dapat diperoleh hingga 600 per hari lho guys. Nah, audience blessing ini adalah salah satu hal terpenting di dalam game karena audience blessing bisa melipat gandakan stamina, base, EXP, job EXP, dan zeni. Hal yang kedua adalah kerjakan mission board. Menyelesaikan board quest akan membantu memberikan kalian banyak base atau job EXP, zeni, dan termasuk berpeluang mendapatkan audience blessing hingga sekitar 1400 poin. Nah, kalian jangan sampai kelewatan misi dari mission board. Dan juga wajib melakukan ini agar kalian cepat untuk naik level dan dapat mengupgrade senjata, skill, atau aspek-aspek apapun di dalam game. Setiap harinya, kalian akan diberikan 10 quest berbeda dan hadiah yang ditawarkan juga berbeda-beda lho gamers. Hal yang ketiga adalah selesaikan quest di NPC. Misi lain yang mungkin banyak diabaikan oleh banyak orang yakni quest dari NPC Central Market. Quest ini akan memberikan base atau job EXP, zeni, dan sejumlah koin khusus untuk digunakan pemain lho. Di sini kalian juga dapat memberikan barang-barang ke NPC untuk mendapatkan hadiah menarik. Namun, barang-barang gift NPC Ragnarok X Next Generation yang kamu berikan gak bisa sembarangan lho gamers. Karena jika kalian sembarangan memberikan hadiah, angka kebaikan ke NPC bisa aja berkurang. Di hal yang keempat ada donasi guild. Menyumbangkan item ke guild akan membantu guild kalian tumbuh dengan cepat. Semakin banyak pemain yang menyumbang ke guild, pastinya akan semakin kuat guild tersebut. Oh iya, banyak juga lho jenis item yang dapat dibeli dari NPC pedagang material guild. Fitur guild di dalam game ini sangat bermanfaat terutama bagi para pemula. Soalnya, pasti banyak pemain yang aktif yang bisa membantu kalian di saat kesusahan. Nah, kalian wajib memanfaatkan fitur ini agar kalian gak hilang arah ketika bermain. Yang selanjutnya, join dalam event OX Quiz. Mengikuti event OX Quiz adalah hal lain yang tidak boleh untuk dilewatkan ya. Karena event ini akan memberikan banyak EXP ke pemain. Cukup menjawab semua 12 pertanyaan yang ditentukan, dan pemain akan mendapatkan EXP secara gratis. Hal yang ke-6, gunakan semua Odin's Blessing. Nah, setiap harinya kalian juga perlu untuk istirahat guys. Alangkah baiknya, kalian harus menyalakan fitur auto-farming monster hingga Odin's Blessing habis. Berguna untuk mempercepat kalian naik level. Hal yang ke-7, gunakan semua stamina. Kita telah memasuki fase terakhir hari ini. Banyak pemain mungkin masih memiliki stamina yang tersisa. Jadi, yang harus dilakukan pemain adalah berperbigian ke area di mana pemain dapat menggunakan keterampilan live. Baik itu memancing, menambang, dan masih banyak lagi. Dan biarkan pemain melanjutkan aktivitas hidup itu sehingga stamina-nya habis. Yang terakhir, masuk ke penjara bawah tanah. Hal terakhir yang akan kita lakukan setiap hari adalah memasuki berbagai ruang bawah tanah untuk mendapatkan banyak item khusus dalam game. Pemain dapat memasuki ruang bawah tanah di Islet City, Kretula College. Di mana akan ada ruang bawah tanah bagi pemain untuk bekerja sama dengan pemain lain. Melawan sejumlah besar boss untuk dipilih. Dan itu dia gamers, beberapa rutinitas yang wajib kalian lakukan setiap harinya di game Ragnarok X Next Generation. Agar kalian cepat untuk naik level dan upgrade barang-barang yang kalian inginkan lho. Segitu dulu ya untuk video kali ini. Pastiin kalian jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan juga subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Aku Bibi Pamit, and see you on the next video. Ciao!